Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel YouTube kita jurnal design pada kali ini saya akan mereview mesin cuci terbaru dari LG dengan kapasitas 16 kg ya teman-teman dengan tipe T25 16 PSPM ya teman-teman di sini untuk mesin cucinya sudah inverter yang digaransikan 10 tahun sudah hemat listrik hemat air dan tidak berisik ya sebelum kalian nonton videonya ada baiknya kalian like subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar saya bisa lebih baik lagi dalam berkarya dan terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe video ini ya teman-teman semoga Allah SWT merahmati dan meridoi atas kebaikan kalian semua ya teman-teman terima kasih Oke langsung saja teman-teman ini adalah tampilan dari mesin cuci terbaru LG dengan kapasitas 16 kg tipenya adalah T25 16 PSPM dan untuk kapasitas besar ini kalian bisa mencuci bed cover yang paling besar sekalipun ya teman-teman di sini juga ada tulisan smart inverter kompresor dan di pintunya itu menggunakan diamond glass ya itu lebih kuat kokoh dan tahan lama di sini menggunakan gagang seperti biasa dan bisa dilihat disitu gagangnya untuk buka pintu daripada mesin cuci ini dan di sini juga bagian dalamnya bisa dilihat ya dan ini kita sudah menggunakan smart inverter motor ya yang di garansikan 10 tahun oleh LG dan disini kita bisa lihat spek label dari mesin cuci ini disitu ada tulisan modelnya adalah T25 16 PSPM dan kapasitas 16 kg dan daya masukannya atau daya listriknya adalah 200 watt ya teman-teman dan mesin cuci ini dibuat di Thailand dan mantap sekali ya Oke kita langsung saja buka bagian daripada mesin cuci ini ya bagian dalamnya disitu kita bisa lihat dapat apa aja ketika kita membeli mesin cuci satu tabung ini ya pertama ini ada inlet atau selang masuk air ya disitu kita bisa lihat selang masuk airnya dan disini ada selang untuk keluar airnya atau selang pengeluaran nya dan disini juga terdapat anti tikus ya dibawahnya bagian bawah ini nah disini ini adalah anti tikus ini jangan lupa dipasang ketika ingin menggunakan mesin cuci ini ya teman-teman situ ada tata caranya juga untuk pasangnya gampang sekali pasangnya enggak sulit atau enggak ribet sama sekali sangat gampang untuk memasang dan menginstalasi daripada mesin cuci ini ya teman-teman oke teman-teman kita lihat di bagian dalam daripada mesin cuci ini disini terdapat tiga buah mini pulsator ya dan disini lihat untuk lubang daripada mesin cuci ini lebih besar ya dan ini ada terdapat dua filter di kiri maupun di kanan ya dan filter ini sangat gampang sekali untuk dibersihkannya ya tinggal dicabut lalu dibuka bagian dalamnya seperti ini kita bisa langsung bersihkan dan disitu terlihat untuk penyaringannya itu lebih halus ya lebih rapat jadi untuk kotoran-kotoran itu enggak bakal lewat sama sekali disini ya teman-teman dan disini kita bisa pasang kembali untuk filternya dan lihat disitu bagian dalamnya nah disini adalah tempat menaruh detergen detergen dan disebelahnya ada untuk menaruh softener itu sesuai dengan takaran yang kita pas untuk pakaian ya teman-teman dan disini ini adalah tempat pemutihnya ya jangan salah di tempat detergen softener dan pemutihnya itu dipisah ya teman-teman dan baju-baju yang akan dicuci itu dipisah juga ya kalau menggunakan pemutih lagi ya teman-teman nah disini untuk bagian pemutihnya disini taruhnya ya jangan salah taruh ya dan disini bisa kita lihat di bagian panelnya disini ada tulisan turbo drum yaitu turbo drum ini memberikan performa pencucian terkuat dan membersihkan kotoran paling bandel berkat semprotan deras air pada drum yang berputar dan pulsator dengan arah yang berlawanan disini kita bisa lihat panel-panel pencuciannya ya dimulai dari power disitu kita bisa tekan power disitu ada start atau pause kita bisa memulai dan memberhentikan dan disini juga bisa dilihat sebelum kita mencuci kita masukkan dulu detergen sesuai takaran yang ada ya teman-teman dan disini juga bisa kita mulai pencet power lalu kita pencet start dan disini juga kalau mau periksa-periksa keadaan mesin cuci bisa menggunakan smart diagnosis ya kita bisa download di Android maupun di Apple ya disini ada programnya bisa kita pilih program untuk pencucian dan disitu ada program cuci quick wash extra clean top clean dan lain sebagainya yang bisa kalian pilih untuk menu dalam pencucian dan disini bisa kita lihat lagi untuk top clean ini itu digunakan minimal pencucian 20 kali ya dan ada disini ada delay dan spin ada range wash dan lain-lain sebagainya ya kalau untuk spin aja itu bisa digunakan ya untuk pengeringan disini water level biasanya untuk water level ini dia secara otomatis menimbang daripada baju-baju yang ada di dalam itu lalu di takarinya untuk airnya itu sesuai baju yang ada disini ada air dry itu minimal untuk air dry ini atau top dry itu minimal 30 menit untuk pengeringannya dan dan maksimalnya sampai 120 menit ya teman-teman jadi untuk pengeringannya pasti lebih kering dan lebih cepat untuk kita pakai ya teman-teman dan sekian penjelasan untuk di panel daripada mesin cuci ini ya teman-teman walaupun singkat padat dan kurang jelas mohon dipahami untuk kondisinya ya teman-teman bila ada yang salah atau kurang bisa bertanya di channel ini ya Insya Allah kita jawab semua pertanyaan itu ya teman-teman selamat menikmati Oke teman-teman terima kasih sudah menonton di video ini YouTube channel kita junaidizen mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat buat kalian semua saya mohon maaf apabila di dalam video terdapat kesalahan maupun kekurangan sampai berjumpa lagi di video-video yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax